Siapa sih penguasa empat musim di drama Korea Alchemy of Seoul? Dalam drama Korea Alchemy of Seoul ada penyihir yang disebut sebagai penguasa empat musim. Penguasa empat musim ini diperkenalkan di episode awal drama Korea Alchemy of Seoul. Mereka adalah Jin Cho-yeon, Jang-Uk, Soe-Yul, dan juga Park Dang-gu. Dan inilah profil penguasa dari empat musim dalam drama Korea Alchemy of Seoul. Satu, Jin Cho-yeon, adalah anak perempuan dari keluarga Jin yang berparah seindah musim semi. Dikisahkan di drama Korea Alchemy of Seoul, Jin Cho-yeon mau nyukai Jang-Uk. Bahkan ia hampir menikah namun batal karena Jang-Uk tidak bisa melakukan apa-apa karena pintu energinya ditutup. Jin Cho-yeon diperankan oleh Arin, seorang sub-vokalis dan anggota dari Group Girl of Michael. Yang kedua adalah Park Dang-gu. Adalah seorang penerus dari keluarga Park yang penuh dengan semangat musim panas. Ia dikisahkan menyukai Jin Cho-yeon dari keluarga Jin. Namun lebih memilih menyembunyikan perasaannya. Park Dang-gu lebih terbuka kepada siapapun dan sedikit konyol. Dia sering menjodohkan So-yul dengan mudok. Park Dang-gu ini diperankan oleh Yo-in So, aktor yang melintangi banyak drama. Yang ketiga adalah So-yul. Adalah pria jenius dari keluarga Seo. Yang berkarisma seperti musim gugur. Ia adalah anak laki-laki dari keluarga So-yul, ayahnya seorang tabib di So-Ju Kwon. So-yul diceritakan dekat dengan Aksu, si pembunuh bayangan. Meski Aksu meninggal dan jiwanya bermindah ke tubuh mudok, So-yul tahu hal tersebut. Ia tidak menyimpan rahasia itu rapat-rapat. So-yul diperankan oleh Wang Min-yun. Bersikap dingin dan jadi pelindung bagi penyihir muda lainnya. Yang keempat adalah Jang-uk. Dari keluarga Jang, dengan matanya yang bersinar seperti salju di musim dingin. Tidak seperti ketiga penyihir lainnya, Jang-uk tidak bisa apa-apa. Ia tidak bisa menguasai penyihir karena pintu energinya ditutup. Pintu energinya ditutup karena jika dibuka akan menimbulkan kekacauan. Ayah Jang-uk sendiri sebenarnya bukan Jang-gang, namun raja dari negara Daiho yang telah meninggal. Raja dan juga Jang-gang pernah melakukan ritual pemindahan jiwa dan hal itu berakibat fatal. Jang-uk lahir dari istri Jang-gang, oleh karena itu ia dianggap sebagai putra kerajaan Jang-gang. Jang-uk diperankan oleh Lee Jae-wook. Dan drama Al-Gamio Soul sendiri menceritakan tentang kisah mengenai penyihir di negara bernama Daiho yang tak ada dalam sejarah maupun di peta. Drama itu menghadirkan karakter Naksu, pembunuh bayangan yang berkeliaran membunuh para penyihir di kota untuk bales dendam. Ayah Naksu sendiri merupakan seorang penyihir yang dibunuh karena melakukan ritual pemindahan jiwa. Ritual tersebut membuat kekacauan dan menimbulkan banyak korban jiwa. Nah, siapa ini diantara kalian yang ongoing drama ini di Netflix? Silahkan komentar di bawah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.